Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu Tentang hadis yang ke-25 Yang diruatkan oleh Abidhar Radiyallahu'an Sahabat Nabi yang bernama Abidhar Bahwa ada Seseorang sahabat yang mengadu kepada Nabi Seorang sahabat yang Fakir, yang miskin, yang gak punya uang Mengadu kepada Nabi, sambatan Mereka semua Datang kepada Nabi dan berkata Yang mana mereka itu mengadu Orang miskin-miskin ini datang ke Nabi Mengadu, sambatan Ya Rasul Kok enak Itu orang yang kaya itu Dia itu bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak Kenapa Karena dia bisa bersedekah dengan hartanya lebih banyak Padahal kita sama-sama sholat Sama-sama puasa Sama-sama melakukan kewajiban Tapi mereka enak, ada bonusnya Karena apa? Karena mereka punya harta banyak Jadi sodakonya bisa lebih banyak Mereka mengadu itu Tapi bukan hasud Ini namanya riptoh Iri dalam kebaikan itu bagus Ngeliat temennya solat duha Ya Allah Enak ya solat duha Kok bisa ya Dia pengen Iri Itu iri yang bagus Itu namanya jiptoh Kalau iri yang gak bagus Dan menjelekkan itu namanya hasud Nah mereka ini Para sahabat itu Selalu Apa Meminta yang lebih Memang Untuk beramal yang baik Maka itu mereka Minta sama Rasulullah Kok bisa mereka ini Dapat bonus seperti itu Akhirnya dijawab Rasulullah Bukankah Allah telah menjadikan semua Daripada yang kalian lakukan itu Bisa menjadi sedekah Contohnya Setiap kamu membaca tasbih Membaca subhanallah Itu dihitung Sotol sodakoh Setiap kamu membaca takbir Itu dianggap sodakoh Setiap kamu membaca Alhamdulillah Itu dianggap sodakoh Setiap kamu membaca tahlil Kamu dianggap sodakoh Setiap kalian melakukan Amar ma'ruf Nahi mungkar Juga dianggap sodakoh Dan bahkan Seorang suami Mendatangi istrinya Mengumpul istrinya Pun dianggap sodakoh Jadi masih banyak Jangan diartikan sodakoh Itu hanya dengan harta Kita berzikir kepada Allah pun Mau dengan bentuk zikir Dengan lafad Takbir Allahu Akbar Atau tahlillah Ilaha illallah Atau zikir yang lainnya Itu sudah dianggap sodakoh Jadi gak usah bingung Kata Nabi Itu sudah sodakoh Kemudian para sahabat Juga heran Kok bisa Seorang suami Mendatangi istrinya Dianggap sodakoh Bukankah Seseorang itu Melampiaskan syahwatnya Ya Rasul Melampiaskan syahwat Melampiaskan hawa nafsu Kok malah dapat Bahalah Mereka tanya Dijawab Dijawab Sama Nabi Bukankah Kalian melihat Ketika dia itu Melampiaskan Hawa nafsu tersebut Syahwat tersebut Kepada yang bukan yang halal Kepada bukan istrinya Maka itu Suatu yang haram Dan mendapatkan dosa Begitu juga Sebaliknya Ketika dia melampiaskan Kepada yang halal Melampiaskan Kepada istrinya Maka dia akan Mendapatkan Bahalah Banyak sekali Sebetulnya Daripada Fadilah-fadilah Zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada intinya Dalam hadis ini Setiap kita itu Berzikir Kita itu sama dengan Sodakoh Kita membaca Solawat Itu juga Termasuk Sodakoh Banyak sekali Macam-macam sodakoh Kemudian Juga diriwayatkan Daripada Hadis yang lain Daripada Saudara Daripada Sayyidina Ali Bin Abi Talib Bahwa Beliau minta Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ajarkan Aku sesuatu Yang mana Aku bisa mengamalkan Dan aku dalam keadaan duduk Jadi Amalnya itu Kalau sholat kan Kita harus berdiri Harus punya wuduk Kalau ini dalam keadaan duduk Pun aku bisa mengamalkan Apa ya Rasul Minta amalan Dijawab Berbanyaklah Ucapkanlah Apa Zikir Allahu Akbar Selama seratus kali Itu lebih baik Daripada kamu Sodakoh Seribu Ontah Seratus Ontah Lebih baik Daripada sodakoh Seratus Ontah Hanya dengan membaca Apa Allahu Akbar Seratus kali Kemudian juga Baca Subhanallah Seratus kali Itu lebih baik Daripada kamu Apa Sodakoh Dengan Seratus Kuda Yang bagus Kuda harganya Berapa Mungkin Kalau kuda Sekarang Harga 30 jutaan Ini bisa Bayangkan Seratus Kuda Itu bisa Membandingi Hanya dengan Zikir Subhanallah Seratus kali Maka itu Jangan diremehkan Membaca Alhamdulillah Seratus kali Itu juga Lebih baik Daripada Lebih baik Daripada Membebaskan Seratus Budak Jadi dulu itu Ada perbudaan Membebaskan Budak itu Fadilahnya Sangat besar Pahalanya Sangat besar Apalagi Budak yang Islam Membebaskan Seratus Budak Dibanding Dengan Membaca Alhamdulillah Seratus kali Lebih baik Membaca Alhamdulillah Seratus kali Yang paling Lebih Afdhul lagi Itu apa La ilaha Illallah Membaca Tahlil La ilaha Illallah Seratus kali Itu tidak Akan Ada Yang bisa Membandinginya Fadilahnya Sangat besar Sekali Salah Satu Daripada Fadilah kita Membaca La ilaha Illallah Yaitu Memperkuat Iman Kita Juga Sebagaimana di hadis lain disabdakan oleh Nabi Jadidu imanakum Bikasrati La ilaha Illallah Perbaharui Iman Kalian Semua Kata Nabi Kalau pengen imannya Diperkuat Perbanyak Baca La ilaha Illallah Banyak Banyak sekali Bahkan Dalam hadis yang lain Yang sering kita dengarkan Yang mana Dikir tersebut ini Ringan Ada di lidah kita Gampang diucapkan Enteng Diucapkan Tapi berat Timbangannya Nanti di akhirat Ya Yaitu apa Subhanallah Bi hamdihi Subhanallah Alim Dua kalimat Khafifatan Ya Yang mana Dua kalimat tersebut itu Gampang Kalau diucapkan itu Enteng gitu loh Gak susah Cuman duakan Waktu kita Dengan Yang gak penting Nanti orang Di surga itu Dikatakan Dia itu menyesal Masuk surga itu Masih menyesal Menyesal kenapa Kenapa kok dia Waktu hidup di dunia Itu waktunya kok Disiasiakan Kenapa kok gak dibuat Ibadah Kenapa gak dibuat Dikir Coba Kalau misalkan Ibu-ibu Masak Sambil baca Dikir Subhanallah Dengan live Yang gak penting Ya Ngeliat facebook Wah Kalau ngeliat Sepak bola Apalagi khusuk Ya Ditunggu Oh bentar lagi El Clasico Ini Madrid Barcai Nggak turu Dibelani Wis ngantuk-ngantuk Ngombe kopi Raup Ya apa caranya Benda ngantuk Ya Coba itu diganti Dengan zikir Nunggu sepak bola Sama zikir Kalau fadilahnya Kita zikir Kepada Allah Kita bisa bayangkan Kalau kita baca itu semua Orang kaya Kalah Sudakohnya Sama inti Walaupun kamu Tidak punya harta Orang kaya pun Bisa kalah Banyak sekali Banyak sekali Apalagi membaca istighfar Baca istighfar itu banyak Fadilahnya Dikatakan Istighfarlah kalian kepada Allah Fadilahnya banyak Apa Bisa Menurunkan rahmat yang banyak Menurunkan hujan Kemudian juga apa Bisa memberi kita rizki harta Harta kemudian Yang tidak punya anak InsyaAllah Bisa diberi anak Diberi anak InsyaAllah Itu sudah dinas Dalam Al-Quran Dan bakal apa Dimasukkan ke surga Itu fadilahnya istighfar Dalam riwayat yang lain Barang siapa orang yang melazimi Membaca istighfar Maka Dia dijamin Akan diberi Jalan keluar Semua kesusahannya Urusan Usahanya Urusan sekolahnya Urusan yang lain Dengan manusia yang susah InsyaAllah Akan diberi jalan keluar Sumpah Galau Istighfar InsyaAllah Hilang galau nya Kemudian bukan hanya itu Ini lagi Yang lebih menarik ini Ini semua pasti Diberi rizki Tanpa disangka Tidak bagi minta Dikasih rizki nomplok Tidak bagi ikut kuih Tidak pakai ngambil kupon Sudah dapat rizki nomplok Barokah lagi rizkinya Kalau rizki gak barokah Percuma Kalau rizki gak barokah itu banyak Tapi rasanya sedikit Ya atau banyak Tapi dari utang Banyak dari haram Nah itu gak barokah Tapi ada rizki yang barokah Sedikit Tapi sangat bermanfaat Dan Sangat mencukupi Ya jadi kalau anak muda sekarang ini galau Jangan malah Teleponan nama ceweknya Ya Galau kangen Ngeliat foto ceweknya Di kamar Sumpak nangis dewek Nanti ngeliat Film yang gak bener Ya Loh ini kebiasaannya Anak muda sekarang ini Ini gak menutup kemungkinan Gitu loh Coba diganti dengan istighfar Gitu loh Sekali-kali Istighfar 100 kali Berapa menit Nyampe 1 jam Gak nyampe Ini tiba-baca whatsapp 2 jam kuat Duduknya gak berubah Gak minum Gak makan Kuat Bisa whatsappan Padahal yang gak penting Coba diganti dengan istighfar Baca tasbeh Gak usah malu Kalau mau maksiat Buka hp Whatsappan Teleponan nama cewek Depan temennya Gak malu Iya Bahkan kalau zaman sekarang itu Gak punya cewek Malu sama temennya Tapi kalau bawa tasbeh Istighfar Dikir depan temennya Mau sholat sunnah Depan temennya Malu Kan aneh Lah ini kebalik Berarti inti ini sudah Dikuasai oleh syaitan Dan dikuasai oleh Kemaksiatan Maka itu Rubah kebiasaan tersebut Dengan Istighfar Saling mendukung Dalam kebaikan gitu loh Ketika melihat temennya Sholat sunnah Oh jok tambah di ili Oh no ah Sok alim Sok suci Munafik gitu Iya Tapi didukung ya Allah Coba anda bisa seperti itu Coba dibikir Kalau sudah Temennya gak punya cewek Masa 2019 loh ini Anak zaman Malah didukung untuk maksiat Ya ini Bahaya Hati-hati Temen yang seperti itu Berarti setan Setan berarti Karena setan itu selalu Mengajak kepada keburukan Dan setan itu Ada dari kaum jin Juga ada dari kaum manusia Makanya itu Hati-hati Itu jembatan setan itu ya Harus dijauhi Kalau ada temennya kayak gitu Tinggal Gak perlu Gak enak-gak enakan Kamu gak enak sama temen Tapi enak sama Allah Kalau maksiat Gak malu sama Allah Kalau maksiat Mau melakukan taat Malu kepada temennya Sama Allah meninggalkan maksiat Gak malu Nah ini bahaya Terutama anak muda Iya Sama Saya juga milenial gitu loh Jadi tahu Iya Kemudian juga ada Amar ma'ruf nehi mungkar Amar ma'ruf nehi mungkar Ini sangat penting juga Dalam islam Yaitu apa Memerentahkan Seseorang Untuk melakukan Perbuatan yang baik Dan menjauhi Kemungkaran Ini sangat penting Contoh kita Mengajak teman kita Ayo ikut Hadir Majlis Basyairul Khairat Nah itu termasuk Amar ma'ruf Itu juga dianggap Sodakoh Walaupun kita Enggak ngeluarin harta Enggak pake bayari Bensin Sudah dianggap Sodakoh Ayo ikut majlis Ayo ikut tahlil Ayo sholat sunayu Dua rokaat Apa beratnya Dua rokaat Lima menit Enggak nyampe Sholat dua rokaat Ayo Masuk kita orang Ape gendaan Ayo diimbangi Melu sholawat Ini kak sekarang ini Saya salut Sama anak muda Yang hadir ini Di malam minggu Anak muda yang lain Dia berkeliaran Dengan kemaksiatannya Tapi disini Mereka semua berkumpul Untuk bersolat Kepada Nabi Semoga istiqomah Amin Dan diberi kekuatan Oleh Allah Untuk Selalu berjalan Di jalan yang Seperti ini Amin Ya Rabbal Dan amar ma'ruf Jangan sampai Ditinggalkan Karena itu adalah Kehususan Daripada umat Nabi Muhammad Kita dijadikan Sebaik-baik umat Salah satunya Karena ada Amar ma'ruf Nahimungkar Kalian semua Dijadikan Sebaik-baik umat Daripada umat-umat Yang dahulu Kenapa? Karena kalian Ada amar ma'ruf Nahimungkar Karena pada zaman dahulu Bani Israel Itu dilaknat oleh Allah Kenapa? Karena tidak ada Amar ma'ruf Nahimungkar Karena tidak ada Amar ma'ruf Nahimungkar Sebagaimana Dikatakan Mereka semua Bani Israel Tidak saling Melarang Daripada Kejelekan Yang mereka Perbuat Maka Sungguh Alangkah Jeleknya Perbuatan Yang mereka Amalkan Itu bahaya Mereka itu Bani Israel Umat-umat Nabi terdahulu Itu dilaknat Kenapa? Karena tidak ada Amar ma'ruf Nahimungkar Dan Efeknya Tidak ada Amar ma'ruf Nahimungkar Ini Banyak sekali Salah satunya Diterangkan Dalam hadis Nabi Diriwayatkan Dari Abu Darda Bahwa Kita ini Diperintahkan Untuk Amar ma'ruf Nahimungkar Ketika Amar ma'ruf Nahimungkar Itu sudah Tidak ada Pada Umat Islam Sudah tidak ada Pada daerah tersebut Maka Pilihannya yang pertama Kalian akan Diberi pemimpin Yang dolim Pemimpin Yang Yang dolim Yang jahat Kepada Rakyatnya sendiri Atau juga Termasuk Apa? Orang besarnya Orang tuanya Tidak akan Dihormati Atau yang kecil Tidak akan Dihormati Atau yang muda Yang tua Kemudian juga Yang tua pun Tidak akan Menyayangi Yang kecil Kemudian juga Apa? Orang-orang Yang pilihan Nanti itu Orang-orang Yang terkenal Soleh di daerahnya Dia berdoa Kepada Allah Tidak akan Diijabai Doanya Bahkan Nanti ada yang Minta tolong Tidak akan Ditolong Contoh Kayak sekarang ini Sudah banyak Yang meninggalkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Di daerah kita ini Sehingga Kalau ada tabraan Bukan ditolong dulu Difoto Loh Iya Dikeluarin dulu Kameranya Dividioin Biar viral Ya Ini kenapa? Karena sudah kurangnya Amar Ma'ruf Nahimungkar Orang butuh pertolongan Malah gak ditolong Bukan hanya itu lagi Kalau kita Istiqfar Minta ampun Tidak akan Diampuni Kalau sudah meninggalkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Dan harus diketahui Amar Ma'ruf Nahimungkar Untuk kita Mengajak kepada Kebaikan Itu gak harus Jadi orang baik Kita melarang Kejelekan Kita gak harus Jadi orang baik Paling tidak Minimal itu Ada rasa Jangan sampai Melihat anak itu Kalau itu sudah Menjadi anak yang rusak Nahudzubillah Mudah-mudahan Tidak ada Ketika Sudah diri itu Menjadi rusak Paling gak Ada rasa Jangan sampai Melihat Anak yang lain itu Seperti kita Kita udah rusak Udah cukup Yang lain jangan Cegah Semua itu Itu termasuk Nahimungkar Inti ajak Kepada Majlis Itu Amar Ma'ruf Walaupun Inti ahli maksiat Walaupun Inti masih maksiat Walaupun Kamu belum jadi Orang yang baik Tapi terus Berusaha menjadi Yang Lebih baik Dan lebih baik Maka itu Harus Didekatkan Contoh Di suatu daerah Di suatu kampung Misal Ada seorang Yang mabuk Ketika gak ada Yang ngelarang Maka makin banyak Orang yang mabuk Sehingga Kalau sudah mabuk Nanti ada orang tua Yang Menasehati Anak muda Anak muda itu Bakal kurang ajar Orang tua tersebut Akhirnya orang tuanya Gak mau ngurus Anak muda Nah itu Gara-gara gak ada Amar Ma'ruf Mungkar Maka itu Amar Ma'ruf Mungkar Itu juga Harus didegakkan Itu wajib Hukumnya Dikatakan Dalam hadis Apa Manro'aminkum Mungkaran Faliyughayir Hubiyyadih Fa'illam yastati' Fa'bilisanih Fa'illam yastati' Fa'bikalbih Wa'zhalika at'aful iman Kita sudah sering Mendengar hadis ini Barang siapa Yang melihat Satu kemungkaran Melihat Satu kemungkaran Artinya kemaksiatan Kepada Allah Maka hendaknya Dia merubah Dengan tangannya Tapi ada caranya Kalau dia itu Penguasa Atau pemerintah Cegah Rubah Dengan kekuasaannya Seperti Pak RT Pak RW Ketika melihat Ada Warganya yang Maksiat cegah Dengan Kekuasaan Anda Anda itu Punya power Karena misal Anda itu Pemerintah RT RW Ya Kalau gak bisa Dengan kekuasaan Atau dengan tangan Paling gak Dengan lidahnya Dinasehati Diomongi Pakai lidahnya Kalau gak bisa pun Pakai lidahnya Takut Takut dibunuh Ya Takut dibunuh Ancamannya Misal membahayakan Pada dirinya Atau keluarganya Paling gak Ada ingkar Dalam hati Minimal di hati Itu ada ingkar Ya Allah Kok bisa ini Melakukan seperti ini Kok bisa Aduh Iman Coba otobat Itu ingkar Dalam hati Itu pun Paling rendahnya Iman Orang kalau Imannya rendah Berarti dia Gak berani Nahimungkar Dengan lidahnya Minimal cuma di hati Itu Imannya rendah Kalau sudah Gak ada ingkar Dalam hati Berarti Hati-hati Iman Anda Terancam Ini anak muda Ketika melihat Temannya pacaran Saling dukung Saling ini Gak ada ingkar Dalam hati Hati-hati Berarti Imannya itu Terancam Gak ada iman Berarti Yang ada Ingkarnya pun Sudah dibilang Iman paling rendah Kalau gak ada Ingkar Berarti Sudah gak ada Iman Bahaya Jadinya Jadinya Seperti Orang Munafik Orang Munafik Itu Dikatakan Fikdar Kil Asfal Minenar Di neraka Yang paling bawah Neraka Itu Dalamnya 70 tahun Dalamnya Neraka Itu 70 tahun Kita bisa Bayangkan Belum Apinya Panasnya Seperti apa Kita Kena matahari Panas Sudah gak Kuat Apalagi Sekarang Hawanya Sangat Panas Sudah gak Kuat Kena Api Dunia Sudah Sudah Kuat Apalagi Api Akhirat Dan Dalamnya 70 tahun Dan Itu Masih Neraka Paling Bawah Lagi Untuk Orang Munafik Dan Sehari Ada Di neraka Itu Rasanya Seperti Seribu Tahun Kita Bisa Siap Melakukan Seperti Itu Ayo Sebelum Itu Diganti Yang Biasanya Anak Muda Meso Yang Biasanya Suka Ngomong Kotor Kalau Ngomong Kumpul Yang Dibahas Cewek Yang Dibahas Yang Gak Penting Maksiat Ayo Diganti Dengan Tikir Minimal Diimbangilah Minimal Diimbangi Insyaallah Bisa Contohnya Ini Contoh Gampangnya Untuk Ganti Kebiasaan Ini Kan Banyak Sekarang Pemuda Yang Rokokan Itu Pasti Banyak Sekarang Harga Rokok Satu Pak Berapa Berapa 12.000 Ya 17 Mudah Mudahan Naik Terus Meroket Amin Ya Coba Diganti Kebiasaannya Kalau Misalkan Beli 12.000 Satu Pak Setiap Hari 12.000 Coba 12.000 Dalam Sehari Diganti Beli Siwak Siwak Anda Ini Sekarang Ada Kemampuan Ya Alhasil Intinya Tadi Kita Itu Diingatkan Oleh Rasul Bahwa Sodakoh Itu Tidak Harus Pakai Harta Kalau Kita Tidak Punya Harta Minimal Dengan Berdikir Kepada Allah Ya Minimal Ketika Berangkat Sekolah Sambil Mancal Sambil Naik Sepera Motor Baca Astaghfirullah 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 Kan Lumayan Sambil Jalan Untuk Kerja Membaca Alhamdulillah 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 Itu Semuanya Dapat Sodakoh Dan Dapat Pahala Mudah-mudahan Semua Yang Disampaikan Oleh Nabi Bisa Masuk Kepada Hati Kita Semua Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Melakukan Itu Semua Dan Mudah-mudahan Yang Mudah Diberi Keistikomahan Untuk Selalu Hadir Dalam Majlis Ini Ya Dan Mudah-mudahan Dalam Jalan Malamin Saya Sudah Di Beseni Gak Bully Lebih Dari 20 Menit Ya Karena Banyak Yang Sambatan Tapi Kalau Orkes Dua Jam Kuat Tapi Majlis Tidak Kuat Ini Kebalik Padahal Kalau Majlis Duduk Kalau Orkes Berdiri Tapi Kalau Orkes Kuat Kalau Sepak Bola Futsal Kuat Majlis Kuat Ya Diimbangi Ya Walaupun Berat Itu Hanya Awalnya Kalau Lebih Dari 20 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Yowafi Nihmah Wai Khafi Libak Nihmah Terima kasih.